Hai sebentar-sebentar dia apa minta duit apa de data sampai enggak dikembalikan kenapa gimana Coba balik diulang kan gini Thomas dia kan dulu gini ya biometrik apa semua kan saya habisnya 6 juta bayar sendiri nggak bayar sendiri Oke semua itu aku kontan waktu malam penerbangan tapi di malam penerbangan itu semua anak-anak itu tanda tangan di atas matri satu persatu apa persyaratan mereka aku nggak ngerti nah yang aku yang aku tulis disitu dia bilang saya punya hutang tiga juta tiga ratus tapi harus dibayar uang Hongkong satu berapa gitu loh Mas satu ribu seratus dua kali apa berapa begitu itu uang tiket katanya gitu nah pertama masuk di Hongkong saya mau bayar uang tiket sama itu sama sama majikan saya nggak kasih kenapa kamu harus kasih uang tiket uang tiket kan saya bayar kamu katanya gitu nah terbaksa kemarin itu saya nggak mau debat dipikir kan aku mau masuk kalau memang katanya internet nggak boleh masuk lagi kan apa aku ke Taiwan atau gitu kemana gitu kan ternyata nggak bisa karena data-data saya kan disitu terma terpaksa saya masukkan dan lagi ke situ nah saya malah diber saya bayar lah itu empat juta tiga ratus itu takas sama KTP kan semuanya kemarin itu aku nembak Mas itu enggak berarti Samen berangkat itu bayar duit sama PT ya iya katanya saya kalau oke biometrik cuma berapa sih biometrik sih Mas tapi kan itu bukannya hitungan dari potongan gaji enggak saya tanya semuanya enggak saya tanya sampai gaji dipotong juga terus gaji dipotong berapa dipotong saya 11 162 keberapa tapi teman saya ada yang sampai 3000 orang-orang tagian itu apa iya nah itu dua itu ya nggak bisa ngelak terus semuanya itu ya waktu pemberantakan pertama sama saya itu sampai sampai 3000 anak-anak itu dua kali dua kali bentuk semuanya tuh kompak terus ngomongin dia kalau akhirnya uang-uang mereka dikembalikan gitu loh makanya aku nggak mau walaupun ada anak mau ikut aku aku mau kemana aku juga enggak tahu jadi sampai sampai bayar cash juga sampai dipotong juga sampai bayar tiket juga iya tiga tiga ada tiga double berarti triple bayangnya iya waktu enggak waktu perjanjian penerbangan itu aku uang tiket loh Mas tapi kemarin itu katanya sisanya biometrik loh biometrik itu kan aku udah udah lunas semua emang berapa biometrik aku bilang gitu kan udah enam juta sampai bilang sama aku ini uang tiket bukan biometrik kalau masalah urusan data-data saya kan saya sudah lunas saya bilang gitu ini alihkan lagi bukan ini kekurangannya ini ini gitu makanya enggak mau aku walaupun ada anak ibaratnya mau ada berapa ya di rumah itu Mas ada yang mau ikut-ikut tapi aku bingung mau kemana aku nggak tahu oke 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 orang aku udah masuk kandang macet nggak mau temen-temen aku kasih masukin nggak mau aku habis terus ini sama mau proses lagi iya siap mbak eh nggak ada masalah nggak nggak cari cari yang cocok aja sama mau kemana kalau aku mau kembali ke situ aja kalau mau ke Taiwan aku nggak bisa ngomong nih Oh ya makanya tinggal cari aja yang sesuai dengan sampean kalau sesuai sama aku sih ya apa pakai juga nggak pakai pokoknya dapetlah jadi nggak mau orang bangindu aku nggak mau nggak maksudnya sampein kalau mau proses tinggal cari PT yang sesuai dengan karpet sampean gitu loh aku nggak ngerti ya Ruhu yang itu tadi tuh yang 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 punya aku itu nggak mau aku orang aku udah rubit aku mau masukin orang kan kasihan ya terus maunya gimana masuk ke saya ya ingatkan aku mau cari-cari yang yang aku tahu gitu Mas nggak mau ikut apa gitu aku masuk itu proses masuk gitu maksudnya Oke semua data ada sama-sama ya kan iya ada ya udah ya terserah Samen kalau Samen diminta dibantu sama saya saya bisa prosesin kalau mau cari yang lain yang masih cari-cari info ya nggak ada masalah nah kabar-kabar-kabar aja iya aku nggak ngerti taunya aku sama Mbak Yuni sama Sampian oke jadi nih Samen Samen minta tolong dibantu proses kami halo iya tapi iya oke nggak ada masalah Samen kita minta foto aja foto KTP Samen yang Hongkong sama KTP Indonesia bes gitu aja nanti ada pihak yang menghubungi Samen dari PT makanya nanti dijelas-jelaskan semuanya Samen tanya-tanya semuanya ABCD blablabla termasuk potongan atau apapun Samen perjelas sama beliau nya kalau cocok ya silahkan dilanjut kalau nggak nggak apa-apa oh iya 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 nanti kan yang bagian kantor yang takutnya gitu mas orang setahun dua kali apa intermin ya nggak bisa lah katanya gitu tapi kan saya nggak pernah pulang selama empat tahun jadi namanya juga usaha kan kita coba iya karena kalau saya nggak suka menghalang-halangi keinginan orang iya tapi kalau tapi kalau Samen punya rekod mencuri punya rekod nyuri ayam punya rekod misalnya misalnya ini saya ngomong misalnya rekod rekodnya kan kriminal baru saya nggak berani kemarin aja kami kami juga kecolongan anak pernah jualan gamis tertangkap di Victoria Park udah lama hampir 13 tahun kita proses bisa nggak bisa turun udah KTP udah semua-semua dia nggak bisa turun oh iya 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 ada juga yang pinjem bank kalau pinjem bank ini nggak pernah nggak aku saya cuma ceritang pinjem bank ini ada yang lolos ada yang nggak tapi kalau pinjem banknya cuma rentenir yuk oke tapi ada yang bank resmi hongkong pun ada yang oke tapi ada yang nggak oh jadi seperti itu kalau Samen nggak ada rekod itu semua ya oke nggak ada masalah nggak ada Alhamdulillah enggak aku cuma di bawah jembatan kalau libur nggak berani bawa jembatan mana kalau bawa jembatan kau sepipi ya jualan berarti mbak enggak aku ke situ di situ aja paling ngurut aku mas di jembatan duk nah iya saya tanya kalau di bawah jembatan jembatannya kos BB kan banyak orang jualan tuh iya banyak orang jualan nah berarti Samen tuh kan ngurut aku yang ngurut sama ibu itu tapi nggak lama itu ibu nggak nggak pernah nggak pernah kelihatan itu ibu-ibu itu oke siap jadi kita tunggu aja terima kasih infonya ya mas ya saya oke saya nggak nyari ya saya nggak ngubur Samen jadi kalau Samen mau proses ya itu tadi kalau nggak ya saya nggak akan follow up lagi ya karena sekali lagi karena saya juga bukan sponsor gitu loh kalau kalau orang percaya aja kita bantu ya kita bantu kan gitu siap oke mbak oke oke good night ya bye bye buat teman-teman semuanya rekod tidak finish dalam satu tahun tuh ada yang nanya oke mbak mantan staff agent kenapa bagaimana yang ditanyakan apa yang ditanyakan apa apakah bisa proses lagi bisa atau nunggu dua tahun enggak temanku soalnya sudah ada nunggu visa di sini proses itu bisa cuma visanya turun atau tidak itu tergantung imigrasi proses itu siapapun boleh nggak ada masalah oke ya jadi yang menentukan itu adalah rekod catatan apakah dia punya kriminal apakah majikan yang ngasih catatan buruk tidak layak kerja di Hongkong tidak recommended itu yang mempengaruhi bisa turun atau tidak kenapa sekarang banyak pertanyaan bisa turun atau tidak terminit dua kali terminit satu kali 4 bulan baru kerja nah yang menurunkan visa nah yang menurunkan visa itu dan setiap ofisere kak bodoh memutuskan sesuatunya tergantung sama petugas pihak imigrasi dan pihak imigrasi melihatnya dimana di rekod catatan kita selama dengan majikan ex-ex majikan ya itu pernah memberi catatan buruk apa enggak gitu kalau memberi catatan buruk pasti kitanya dikasih surat cinta tinggal kita itu bisa jawab enggak menjawab surat cinta apa enggak cross check-nya sama enggak yes kalau bisa ya approve masih ada rejeki di Hongkong kalau enggak ya goodbye kita coba lagi gitu Anda kurang beruntung jadi kita coba lagi betul sekali jadi ya harus siap aja siap logo merima proses selain usaha juga berdoa mudah-mudahan bisa alohumafirli alohumafirli akulali jadi kayak gitu ya teman-teman sekali lagi kalau saya ya berpandangan ya kalau salah mohon dibenarkan kalau sudah benarnya boleh dipercaya boleh tidak boleh diakini boleh enggak juga intinya adalah depend on officer wesss kalau orang-orang bilang supaya enggak sulit bejo bejan tapi kalau menurut saya menurut saya kalau Samen yakin dan percaya berproses yuk kita jalankan menamanya juga usaha usaha butuh pengorbanan yang pasti percaya diri dan yakin bahwa Samen masih akan bernasib baik dan bisa ketemu lagi dengan saya di Hong Kong wesss itu aja ya oke bujuku oke aku yang nonton saja terima kasih sekali lagi sehat selalu keep stay tune in my youtube channel and see you next video bye bye terima kasih